Putri Mahira tiba di rumah jamurnya yang nyaman, hatinya berdebar-debar karena kekhawatiran. Orang asing tak sadarkan diri itu tubuhnya tinggi, menimbulkan tantangan. Bagaimana dia bisa membawanya ke tempat yang aman? Kuda poni Mahira yang cerdik, Ruby sepertinya memahami dilemanya. Begitu Mahira membuka pintu, Ruby melangkah maju. Punggungnya yang kuat membungkuk dengan anggun. Dengan ketelitian yang lembut, mereka memindahkan pangeran Eri ke tempat tidur di kamar tamu. Dia berbaring di sana, bernafas dengan teratur. Wajahnya damai dalam tidurnya. Mahira merasakan gelombang rasa terima kasih terhadap Ruby. Kuda poni yang setia yang telah menyelamatkannya dari tugas yang sulit. Dia menepuk hidung halus Ruby dan membisikkan terima kasih. Sebagai balasannya, Ruby menciumnya dengan penuh kasih sayang. Seolah mengatakan, itu tugasku putri. Kini Mahira sendirian di meja makan. Mahira duduk di kursi. Kucingnya, marshmallow, berada di depannya. Kehadiran orang asing itu membuatnya gelisah. Siapa dia? Mengapa takdir membawanya ke rumah jamurnya? Namun, pikiran Mahira ada di tempat lain. Terpusat pada aras. Pria tampan impiannya. Dia rindu menemukannya. Mengungkap misteri yang mengitap takdir mereka. Mengesampingkan pikirannya, Mahira memutuskan untuk menyiapkan sesuatu yang hangat untuk tamu tak terduganya. Dia memeriksa dapurnya yang lengkap. Rak-rak yang penuh makanan, sekeranjang sayuran segar, buah-buahan, dan rempah-rempah yang harum. Semuanya beres. Dia menyiapkan sup panas. Aroma gurinya memenuhi ruangan. Sebelum pergi, Mahira menulis pesan untuk paniran Herik. Orang asing yang terhormat, aku menemukan kamu di dekat jembatan. Kamu tidak sadarkan diri dan terluka. Jangan takut. Dukamu tidak parah. Beristirahatlah di rumahku sampai kesehatanmu kembali. Ada banyak makanan di dapur. Silakan ambil dengan bebas. Dan ketika kamu berangkat, bawalah bekal untuk perjalananmu. Lekas sembuh. Dia menyegel surat itu di dalam amplop dan meninggalkannya di atas meja. Senyum tersungging di bibirnya saat dia melangkah keluar. Suara hatinya memanggilnya kembali ke kerajaan koninya. Sampai jumpa di video selanjutnya.